BAB 1406 ASURA WORLD SPIRITIS Pada saat ini, orang yang muncul sebelum Chu Feng dan yang lainnya tidak lain adalah jenius nomor satu dari aliansi spiritual dunia. Orang yang menempati peringkat pertama pada daftar suksesi spiritual dunia, Lin Yezu. Saudari Junior Yinger, apakah kamu sudah gila? Kamu benar-benar ingin bunuh diri untuk orang seperti dia? Lin Yezu menatap si Ma Ying dengan marah dan sakit hati. Namun, ada lebih banyak kemarahan daripada rasa sakit. Saudara Senior Lin, mengapa kamu menyerang Chu Feng tanpa alasan atau alasan? Dia adalah tamu World Spiritist Alliance kami, si Ma Ying sepenuhnya mengabaikan kekhawatiran Lin Yezu untuknya dan malah menanyainya dengan marah. Tamu, kamu bilang dia tamu, sejak kapan pernah ada tamu yang akan memukuli Tuhan dan membunuh roh dunia mereka? Petik 2. Dia sama sekali bukan tamu bagi aliansi spiritualis dunia kita. Sebaliknya, dia adalah musuh kita. Jika kita tidak memberinya pelajaran, bagaimana orang lain memandang aliansi spiritualis dunia kita di masa depan? Petik 2. Semua orang hanya akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di aliansi spiritualis dunia kita yang mampu berdiri. Itulah sebabnya seorang murid dari Gunung Cianwood berani berperilaku begitu kejam. Petik 2. Saudari Junior Yinger, kamu juga seorang murid dari World Spiritist Alliance kami. Kamu telah tumbuh di sini. Kakekmu, orang tuamu, mereka semua telah melayani World Spiritist Alliance kami dan bahkan mati demi kehormatan World Spiritist Alliance kami. Petik 2. Namun kamu, apakah kamu benar-benar bersedia mengorbankan kehormatan aliansi spiritualis dunia kami untuk orang luar? Lin Yezu bertanya dengan keras. Aku. Setelah mendengar kata-kata itu, Sima Ying terdiam. Dia tidak tahu bagaimana merespons. Bagaimanapun, dia sangat peduli tentang kehormatan World Spiritist Alliance. Namun, pada saat yang sama, dia juga memperhatikan temannya Chu Feng. Apakah ini yang sebenarnya terjadi di sini? Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sosok tua muncul di udara tipis dan berdiri di antara Chu Feng dan Lin Yezu. Dia muncul tanpa suara. Seolah-olah dia telah berdiri di sana sepanjang waktu tanpa ada yang menemukannya. Adapun orang ini, dia adalah karakter besar dengan pengaruh besar di World Spiritist Alliance, Tetua Miao, Miao Renlong. Kami memberi hormat kepada Tetua Miao. Ketika mereka melihat Miao Renlong, ekspresi kerumunan hadir sekarang, terlepas dari apakah mereka mungkin murid atau tetua, semua sangat berubah. Segera setelah itu, mereka buru-buru menyapa Miao Renlong dengan sopan. Tidak ada satu orang pun yang berani bertindak tidak sopan. Bahkan Lin Yezu tidak berani melakukannya. Aku melihat semua yang telah terjadi sebelumnya. Sejak awal, kamu semua mengerahkan kekuatan besar untuk datang menekan teman kecil Chu Feng. Kemudian, kamu mulai mempermalukannya dengan menyebutnya sampah. Kemudian, semua tetua tiba. Namun, tidak ada satu orang pun yang menghentikan mereka. Sebaliknya, kamu semua berdiri dan menonton pertunjukan dengan tangan terlipat. Petik 2 Aku melihat semuanya, termasuk bagaimana kamu semua menantang teman kecil Chu Feng. Hanya untuk kalah berturut-turut sampai ketika Lin Yezu menyerang teman kecil Chu Feng dengan apa yang disebut kebenarannya. Tanpa perlu bagiku untuk mengatakan apapun. Aku percaya kalian semua tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Miao Renlong memiliki ekspresi redup di wajahnya saat dia dengan dingin mengucapkan kata-kata itu. Suasana hatinya sangat buruk. Pada saat ini, dari orang-orang dari World Spiritist Alliance, selain Sima Ying, Huang Feng, Sun Hao dan yang lainnya. Semua orang menundukkan kepala dalam diam dan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Itu seperti yang dikatakan Miao Renlong. Mereka semua tahu benar siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka telah mempermalukan Chu Feng pertama, memprovokasi Chu Feng pertama dan menantang Chu Feng terlebih dahulu. Bahkan dengan niat untuk membunuh, itu adalah Zhao Kai yang memiliki niat membunuh terlebih dahulu. Meskipun Egi telah memusnahkan roh iblis Zhao Kai, mereka masih tidak benar. Jadi, pada saat ini, mereka tidak hanya terdiam, mereka bahkan sangat ketakutan. Mereka takut, sangat takut. Mereka takut pada Miao Renlong, orang yang sangat berpengaruh di aliansi spiritual dunia. Miao Renlong sebenarnya sudah ada sejak awal. Namun, dia tidak mengungkapkan dirinya setelah para murid dari World Spiritist Alliance dikalahkan, dan tidak mengungkapkan dirinya bahkan setelah Egi telah menghilangkan roh iblis. Namun, dia telah memutuskan untuk mengungkapkan dirinya pada saat ini. Selain itu, dia tidak hanya mengungkapkan diri, dia bahkan mengatakan hal-hal itu. Pada saat ini, siapapun yang memiliki otak akan tahu siapa Miao Renlong, tokoh agung ini, yang berusaha membantu dengan mengungkapkan dirinya. Dia tidak berencana untuk membantu aliansi spiritualis dunia mereka. Sebaliknya, dia berencana untuk membantu Chu Feng. Dia tidak berencana untuk mempertahankan aliansi spiritualis dunia mereka. Sebaliknya, target yang ingin ia lindungi juga adalah Chu Feng. Karena itu, mereka sangat ketakutan. Mereka takut Miao Renlong akan membantu Chu Feng berurusan dengan mereka. Lagi pula, dengan status dan kekuatan Miao Renlong, praktis tidak ada yang mustahil baginya di aliansi spiritualis dunia. Menyebarkan, aku berharap sesuatu seperti apa yang terjadi di sini hari ini tidak akan terulang kembali. Miao Renlong melambaikan tangannya dan menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka harus berpencar. Mendengar kata-kata itu dan melihat tindakan Miao Renlong, kerumunan dari World Spiritist Alliance semuanya menghela nafas lega. Mereka semua merasa seolah-olah baru saja menerima sewa baru untuk hidup. Setelah itu, tidak ada satu orang pun yang berani tinggal dan semua orang mulai pergi. Bahkan Zhao Kai, yang memiliki dukungan leluhurnya dan telah kehilangan roh iblisnya kepada Chu Feng, tidak berani tinggal. Seperti ini, masalah ini berakhir. Chu Feng mengandalkan teknik-tekniknya yang terampil untuk mengalahkan para jenius daftar suksesi sedunia spiritualis World Spiritist Alliance. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan pertempurannya, lebih dari itu, dia mengandalkan teknik roh dunianya. Terutama pada saat dia mengalahkan Zhao Kai, dia bahkan telah mengungkapkan roh dunia Asura Spirit World-nya yang kuat dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia adalah spiritualis dunia Asura. Meskipun, pada akhirnya, jenius nomor satu dari aliansi spiritualis dunia telah tiba dan menekan Chu Feng dengan kekuatan absolut. Tidak ada satu orang pun di aliansi spiritis dunia yang bisa bersuka cita karenanya. Mereka semua tahu betul bahwa bahkan jika Lin Yezu berhasil mengalahkan Chu Feng, mereka telah kalah dari Chu Feng. Setelah semua, Lin Yezu adalah jenius nomor satu World Spiritist Alliance mereka, karakter tingkat iblis terkenal. Semua sembilan kekuatan dan sekte besar tahu tentang keberadaan Lin Yezu, jenius super ini. Namun, bagaimana dengan Chu Feng? Paling tidak, sebelum acara ini, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Gunung Chian Wood telah memiliki kejeniusan yang kuat. Dengan demikian, meskipun Lin Yezu telah melampaui Chu Feng, mereka masih sangat khawatir. Itu karena tidak ada dari mereka yang bisa memastikan apakah Lin Yezu bisa terus menang. Lagi pula, mereka berdua memiliki jarak usia yang sangat besar. Seperti yang terlihat sekarang, potensi Chu Feng bahkan lebih menakutkan. Saudara Zhao, apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan apapun? Roh iblis Zhao Kai telah terbunuh. Namun, apakah kamu akan duduk dan menonton, tetapi tetap acuh-ta'acuh? Aku tahu bahwa kamu mengeluarkan sedikit usaha untuk membantu Zhao Kai menaklukkan roh iblis itu. Petik 2 Pada saat ini, di langit beberapa mil jauhnya, tetua majelis suci spiritual dunia, leluhur Chen Mu, Chen San Yuan bertanya dengan bingung. Ini hanya roh dunia. Jika hilang, maka hilang. Kami selalu bisa mendapatkan yang lain. Petik 2 Namun, seorang jenius yang jarang muncul bahkan dalam puluhan ribu tahun, jika kita merindukannya, kita benar-benar akan kehilangan kesempatan, kata Zhao Qinghen. Saudara Zhao, mungkinkah niatmu? Mendengar kata-kata itu, Chen San Yuan tiba-tiba menyadari. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Apa yang dilakukan Miao Renlong sangat benar. Bakat seperti Chu Feng harus dilindungi. Meskipun dia adalah murid gunung Cianwood, dia juga bisa menjadi murid aliansi spiritualis dunia kita, kata Zhao Qinghen. Memang, seorang spiritualis dunia dari dunia roh asura, yang jauh lebih berharga daripada tubuh ilahi. Kita harus mengikatnya. Petik 2 Miao Renlong sebenarnya telah menemukan potensi Chu Feng. Sepertinya sekarang, bahwa Chu Feng benar-benar berbakat, Chen San Yuan mengangguk setuju. Meskipun tindakan Chu Feng membuatnya marah besar, ke titik di mana ia bahkan ingin mencekik Chu Feng sampai mati sebelumnya. Setelah berpikir bahwa Chu Feng mungkin bisa menjadi bagian dari aliansi spiritualis dunia mereka, kemarahan di hatinya benar-benar menghilang. Tidak hanya kemarahannya hilang, pada saat ini, bahkan ada jejak kasih sayang untuk Chu Feng. Kasih sayang semacam ini, kesan yang disukai ini, jelas bukan misteri yang tak terduga. Itu karena, untuk World Spiritist Alliance, untuk menggali dan memelihara spiritis dunia yang sangat baik adalah misi mereka, tugas mereka. Jika mereka mampu membina spiritualis dunia asura yang kuat, itu akan menjadi suatu kehormatan bagi seluruh aliansi spiritualis dunia mereka. Kemuliaan semacam ini bukan hanya milik mereka. Itu juga akan menjadi milik keturunan mereka. Itu akan menjadi kemuliaan yang akan bertahan selamanya. Bab 1407 mengunjungi sekali lagi. Pada saat ini, Chu Feng, Sima Ying dan Miao Renlong telah kembali ke Taman Naga. Dengan cara minta maaf, Chu Feng berkata, Senior Miao, aku benar-benar minta maaf. Aku telah diundang ke sini oleh kamu, namun akhirnya aku membuat masalah untuk kamu. Petik 2 Sai, teman kecil Chu Feng, tolong jangan katakan itu seperti itu. Kata-kata itu hanya akan membuat pria tua ini merasa malu. Petik 2 Jelas bocah-bocah aliansi spiritualis dunia kami yang salah. Tidak perlu bagi kamu untuk meminta maaf. Orang tua ini berharap sahabat kecil Chu Feng tidak akan menaruh masalah ini ke hati. Adapun alasan mengapa apa yang terjadi hari ini terjadi adalah yang pertama karena bocah-bocah kecil itu perlu diberi pelajaran. Aku akan menyebutkan masalah ini kepada Master Alliance. Yakinlah, meskipun aku tidak akan melihat masalah yang terjadi hari ini, Master Alliance pasti akan memeriksanya. Petik 2 Kedua, aku pribadi berpikir bahwa masalah yang terjadi hari ini tidak diragukan lagi terkait dengan yinger. Seperti kata pepatah, seorang wanita yang menarik pada akhirnya akan membawa malapetaka bagi seorang pria yang menjadi terlibat dengannya. Hahaha, teman kecil Chu Feng, apakah kamu mengerti? Miao Renlong berkata sambil tersenyum berseri-seri. Saat dia berbicara, dia bahkan melirik Sima Ying. Kakek Miao, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana hal ini terkait dengan aku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Miao Renlong, wajah kecil Sima Ying memerah. Pada saat ini, Chu Feng tersenyum tanpa mengatakan apapun. Saat dia mengingat ekspresi kecemburuan yang ganas di wajah orang-orang itu ketika mereka datang untuknya, Chu Feng secara alami tahu mengapa mereka memutuskan untuk datang dan menekannya. Hanya, sebelum datang ke tempat ini, Chu Feng benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa Sima Ying akan sepopuler ini. Dia hanyalah dewi aliansi spiritual dunia. Sejujurnya, pada saat pertama kali Chu Feng bertemu Sima Ying, kesan yang dia miliki tentangnya adalah bahwa dia cantik. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menjadi dewi di World Spiritist Alliance. Namun, dia mampu mencapai dan menjadi tepat seperti itu. Chu Feng sangat yakin bahwa alasan mengapa dia bisa menjadi dewi di World Spiritist Alliance bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, Itu juga karena Miao Renlong, karakter besar ini, yang sangat menyukainya. Hahaha, seorang gadis sepertimu sebenarnya mengalami saat-saat yang memalukan? Melihat bahwa Sima Ying memerah, Miao Renlong mulai tertawa. Lalu, dia berkata, kalau begitu, aku akan berhenti menggodamu sekarang. Mari kita bicara tentang masalah serius. Sudahkah kamu berdua berhasil menemukan aurahan helai dari lokasi yang pernah aku ceritakan? Petik 2 Kami belum, seolah-olah dia tahu bahwa hari seperti itu akan datang. Barang-barang itu seharusnya jelas disentuh olehnya dan berisi auranya. Namun, kami tidak dapat menemukan jejak auranya pada mereka. Petik 2 Ketika masalah ini disebutkan, ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Chu Feng dan Sima Ying. Keduanya khawatir. Mereka khawatir bahwa mereka tidak akan dapat menemukan barang-barang yang mengandung aura Han Helai. Jika itu masalahnya, kesempatan langka yang mereka miliki untuk menemukan Han Helai akan hilang. Tidak apa-apa, aku sudah menemukan auranya. Lihat ini, tepat pada saat ini, Niao Renlong mulai sedikit tersenyum. Setelah itu, dia mengeluarkan kotak giok yang sangat indah dari kosmos saknya. Setelah dia membuka kotak giok, cahaya keemasan menyilaukan mekar dari kotak giok. Ada ornamen batu giok di dalam kotak batu giok. Ornamen batu giok itu benar-benar indah. Di dalam ornamen batu giok ada rune dan simbol seperti ular yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah ornamen yang dibentuk oleh kekuatan roh, sebuah ornamen yang diciptakan oleh spiritualis dunia jubah-jubah Mark Royal. Ornamen batu giok ini memiliki kekuatan khusus. Seperti jimat pelindung, ia bisa menyelamatkan nyawa tuannya di saat yang genting. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah ada aura seseorang pada ornamen batu giok ini. Itu adalah aura Han Helai. Itu dia. Aura ini, tidak ada kesalahan. Pada saat ini, bahkan Chu Feng menjadi bersemangat. Itu karena dia menemukan bahwa aura ini sangat mirip dengan aura yang kepala desa Tua Ma biarkan dia merasakan. Mereka praktis sama. Lebih jauh, aura ini jauh lebih padat daripada aura yang dikumpulkan kepala desa Tua Ma melalui pembentukan rohnya. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu yakin bahwa aura yang kamu rasakan di desa penyegelan kuno adalah milik Han Helai? Melihat penampilan emosional Chu Feng, Miao Renlong menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Aku yakin itu pasti aura Han Helai. Jika formasi yang disebutkan oleh Ma Senior benar-benar mampu melacak lokasi Han Helai, kita harus dapat menentukan di mana Han Helai begitu kita membawa ini ke sana, kata Chu Feng dengan pasti. Namun, dia kemudian bertanya, Hanya, Senior Miao, di mana kamu mendapatkan ornamen batu giok ini? Hanya ada aura Han Helai di atasnya? Mungkinkah itu adalah sesuatu yang diciptakan Han Helai? Dia juga seorang spiritis dunia jubah kerajaan Marksnek? Petik 2 Hahaha, teman kecil Chu Feng, jangan khawatir. Meskipun Han Helai juga seorang spiritis dunia jubah kerajaan, dia hanyalah tanda serangga. Petik 2 Adapun ornamen batu giok ini, itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Senior dari Majelis Suci Spiritualis Dunia Kami. Saat itu, Han Helai dipandang sangat baik oleh kami dan berhasil menyentuh ornamen batu giok ini secara kebetulan. Dengan demikian, auranya secara alami tertinggal pada ornamen batu giok. Petik 2 Adapun alasan mengapa ornamen batu giok ini hanya berisi auranya, itu karena aku khawatir bahwa terlalu banyak aura orang yang berbeda dapat mempengaruhi sensitivitas formasi. Karena itu, aku menghilangkan aura orang lain, Miao Renlong menjelaskan. Jadi begitu, Miao Senior yang lebih bijaksana, setelah mengetahui apa yang terjadi, Chu Feng tersenyum ringan. Dia akhirnya menyadari mengapa Miao Renlong harus pergi. Ternyata dia telah pergi ke Majelis Suci Spiritual Dunia untuk meminta para senior di sana untuk meminjam ornamen batu giok ini. Majelis Suci Spiritual Dunia, tempat apa itu? Itu adalah tempat di mana sangat sedikit orang di World Spiritist Alliance tahu. Namun, Miao Renlong bisa masuk dan pergi sesukanya. Karena itu, dia benar-benar individu yang luar biasa. Tidak mengherankan bahwa ia memiliki prestise yang tinggi di World Spiritist Alliance. Kakek Miao, masalah ini seharusnya tidak ditunda. Mari berangkat ke desa kuno Siling sekarang. Adapun si Ma Ying, dia sangat tidak sabar dan ingin bergegas ke desa kuno Siling. Yinger, aku mengerti kerangka pikirmu dan aku sama denganmu. Aku juga ingin segera pergi ke desa kuno Siling. Namun, aku tidak bisa meninggalkan World Spiritist Alliance saat ini. Bagaimanapun, mereka harus segera tiba, kata Miao Renlong dengan nada menghibur. Lil Sis Yinger, apa yang dikatakan Miao Senior sangat benar. Bahkan jika ini mendesak, perbedaan dua hari tidak akan mengubah apapun. Lebih baik kita menunggu masalah ini berakhir sebelum kita pergi. Chu Feng memahami niat Miao Renlong dan juga mulai menghibur si Ma Ying. Men, dalam hal ini, mari kita lakukan seperti yang kakek sarankan. Melihat bahwa Chu Feng dan Miao Renlong berpikir seperti ini, si Ma Ying bukanlah orang yang tidak mengerti alasan. Karena itu, dia juga mengangguk. Sama seperti ini, masalah ini ditentukan. Perjalanan Chu Feng tidak sia-sia. Pada saat ini, Chu Feng, si Ma Ying dan Miao Renlong sangat senang. Satu-satunya kekhawatiran yang mereka miliki saat ini adalah apakah formasi Siling Ancient Village benar-benar akan dapat melacak Han Helai hanya dengan auranya saja. Bagaimanapun, formasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh aliansi spiritual dunia. Namun, bila dibandingkan dengan si Ma Ying dan Miao Renlong, Chu Feng tidak terlalu khawatir. Dia telah melihat formasi di desa penyegelan kuno sendiri, dan tahu bahwa itu benar-benar ajaib, dan tampaknya bukan sesuatu yang dibuat oleh orang biasa. Selanjutnya, formasi itu mengandung kekuatan khusus. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa formasi memiliki kekuatan ajaib yang menurut kepala desa tua itu. Sama seperti ini, selama beberapa hari berikutnya, Chu Feng tinggal di World Spiritist Alliance. Selain itu, ia tinggal tepat di Taman Naga Miao Renlong. Mungkin itu karena ancaman Miao Renlong dari sebelumnya, tetapi tidak ada tetua atau murid yang berani menyusahkan Chu Feng lagi. Seperti ini, Chu Feng menghabiskan hari-hari yang damai di World Spiritist Alliance. Namun, setelah dua orang tiba, seluruh suasana dari World Spiritist Alliance menjadi berat dan gelisah. Itu karena kedua orang ini adalah orang-orang yang pernah datang ke World Spiritist Alliance di masa lalu. Selain itu, satu di antara mereka adalah wanita misterius yang bahkan menantang generasi muda World Spiritist Alliance dan mengalahkan semua orang yang telah menerima tantangannya. Pada saat ini, keduanya datang untuk mengunjungi World Spiritist Alliance sekali lagi. Adapun wanita misterius dengan nama Lil May, dia akan menantang anggota terkuat dari generasi muda dari World Spiritist Alliance sekali lagi. Bab 1.408 Wanita Sombong Kerumunan besar berkumpul di luar alun-alun terbesar World Spiritist Alliance. Praktis semua orang dari World Spiritist Alliance telah datang. Orang-orang ada di mana-mana, memenuhi seluruh garis pandang seseorang. Baik langit dan tanah ditutupi dengan siluet. Disposisi kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Itu adalah tampilan kekuatan dari salah satu kekuatan puncak di Tanah Suci Martialism. Pada saat ini, tidak hanya ada banyak orang berkumpul di alun-alun, mereka juga semua karakter yang berdiri paling tinggi di World Spiritist Alliance. Tentu saja, para spiritis dunia manajemen semuanya hadir. Namun, bahkan Master Aliansi Spiritualis Dunia, yang telah mengikuti pelatihan tertutup selama ini, telah menunjukkan dirinya. Master Aliansi Spiritualis Dunia hampir setua Miao Renlong. Dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama dan mengalami banyak perubahan. Namun, dia memiliki rambut pirang dan janggut pirang yang sangat panjang. Benar-benar menarik perhatian. Dibandingkan dengan Miao Renlong, penampilan Aliansi Master Aliansi Spiritual dunia ini benar-benar lebih mendominasi. Pada saat ini, tatapan Aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia ini difokuskan pada dua orang di tengah alun-alun. Tepatnya, tatapan hampir semua orang yang hadir terpaku pada kedua orang itu. Terutama Chufeng, dia bahkan telah mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa kedua individu itu. Itu karena kedua orang itu bukan orang biasa. Alasan mengapa Aliansi Spiritual Dunia telah melepaskan disposisi kekuatan yang begitu besar adalah karena mereka berdua. Mereka berdua mengenakan jubah hitam yang benar-benar menutupi seluruh tubuh mereka. Bahkan mata mereka tersembunyi di balik jubah mereka. Satu-satunya hal yang terlihat adalah tinggi badan mereka. Orang dengan tinggi yang relatif tinggi adalah orang tua. Identitasnya tidak diketahui, dan kekuatannya sangat kuat. Dia adalah orang yang paling ditakuti oleh World Spiritist Alliance. Adapun orang dengan ketinggian yang relatif lebih pendek, dia adalah wanita spiritual dunia jubah misterius yang mengalahkan Fufei Teng dan banyak jenius lainnya. Chufeng, bagaimana? Apakah kamu berhasil melihat penampilan mereka? Si Ma Ying tahu bahwa Chufeng telah memahami metode khusus. Dengan demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya apakah dia berhasil menemukan sesuatu. Ada formasi pelindung dalam jubah mereka. Formasi itu terlalu kuat. Aku tidak dapat melihat apa-apa. Chufeng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kami pasti akan menentukan identitas mereka setelah hari ini, kata Si Ma Ying. Yoh, Lil Sisinger, kenapa kamu tiba-tiba percaya diri ini? Tanya Chufeng. Heh, kamu akan segera tahu. Aliansi spiritualis dunia kami dipersiapkan kali ini. Dengan cara yang sombong, Si Ma Ying mengangkat dadanya ke depan dan tertawa dengan sangat manis. Dia benar-benar mencoba bersikap tegang. Oh, kamu perempuan. Aku akan melihat dengan tepat persiapan macam apa yang telah kamu lakukan. Mendengar kata-kata itu dan melihat tindakan Si Ma Ying, Chufeng tersenyum ringan dan tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke wanita misterius itu. Aneh, karena alasan yang tidak diketahui, aku merasakan perasaan khusus darinya. Chufeng bergumam dalam hatinya. Mendengar apa yang dikatakan Chufeng, Egi langsung tertarik. Dengan senyum nakal di wajahnya, dia bertanya, Ah, perasaan khusus? Perasaan khusus apa? Mungkinkah kamu tergoda olehnya? Petik 2. Sulit untuk dikatakan. Jika aku harus menggambarkannya, maka itu akan menjadi semacam perasaan yang sangat akrab. Aku terus merasa bahwa aku mengenalnya, kata Chufeng. Konyol, kamu bahkan belum berhasil melihat wajahnya, namun kamu mengenalinya. Cara aku melihatnya, kamu akan menerima perasaan akrab dari semua wanita kuat di dunia ini kan? Bukan karena kamu sudah mengenal mereka, tetapi kamu akan mengenal mereka, bukan? Hei, senyum nakal di wajah Egi semakin tebal. Namun, dia sangat cantik. Oh, kamu gadis, mengapa kamu menggambarkan aku seolah-olah aku orang cabul yang hebat? Tanya Chufeng dengan cara yang agak tak berdaya. Kamu tidak, Egi mengerutkan bibirnya. Tentu saja tidak. Jika aku seorang privet yang hebat, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan kamu menjauh dari tangan mesum aku? Kata Chufeng dengan senyum nakal. Kamu berani. Ini, jika kamu berani berpikir untuk melakukan sesuatu pada ratu ini di sini, ratu ini akan memberitahumu apa artinya dengan merasa lebih baik mati, hidup di neraka, Egi tidak marah. Sebaliknya, dia berbicara kepada Chufeng dengan cara yang sangat sengit dan jahat. Mendengar kata-kata itu, Chufeng tidak berkata lagi. Sebaliknya, dia tanpa sadar gemetar. Itu karena dia tahu betul tentang metode ratu putri Egi. Energi hitam gelap itu seperti wakil dari kejahatan yang paling besar. Asura, itu pasti reputasi yang sepenuhnya dibenarkan. Singkatnya, sementara semua wanita di dunia ini bisa terpancing, hanya ratu Nona Egi tidak bisa. Bisakah kita mulai sekarang? Tepat pada saat ini, wanita misterius itu berbicara. Meskipun suaranya sangat menyenangkan untuk didengar, suaranya jelas telah berubah. Jadi, semua orang tahu bahwa ini bukan suara sebenarnya dari wanita ini. Namun, meskipun ini bukan suaranya yang sebenarnya, kerumunan masih bisa mengatakan bahwa dia harus menjadi anak muda. Namun, dibandingkan dengan usianya, orang-orang dari World Spiritist Alliance lebih tidak puas dengan nada suaranya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Selain itu, bahkan Master Alliance Spiritual Alliance World mereka hadir. Namun, nada suara gadis ini sangat tidak sopan dan sombong. Tanpa repot-repot menyapa mereka, dia langsung memasuki topik utama. Ini benar-benar terlalu sombong. Dibandingkan dengan yang lain, aliansi Master Alliance Spiritual Dunia tidak marah. Sebaliknya, dengan senyum berseri-seri, dia bertanya, Teman kecil, kamu benar-benar orang yang tidak sabar. Namun, apakah mungkin bagi kamu untuk mengungkapkan penampilan kamu yang sebenarnya selama pertandingan sehingga kita bisa tahu dengan tepat jenius kekuatan mana yang telah berhasil mengalahkan begitu? Banyak jenius aliansi spiritualis dunia kita? Toleransinya benar-benar bertentangan dengan sopan santun dari penguasa. Namun, meskipun dia mengatakan kata-kata itu kepada wanita misterius itu, dia sebenarnya telah mengalihkan pandangannya ke pria yang berdiri di samping wanita misterius itu. Pada kenyataannya, apa yang paling ingin ia ketahui bukanlah identitas wanita misterius itu. Sebaliknya, dia ingin tahu siapa lelaki tua di belakang wanita misterius itu. Kamu ingin tahu siapa kita? Tentu, ini tidak seperti kami tidak dapat mengungkapkan diri kepada kamu. Hanya, kamu harus mengalahkan Lil May terlebih dahulu, orang tua itu berbicara dengan suara yang tua dan serak. Suaranya kuat, kuat, dan sangat mendominasi. Hanya, suaranya memberi sensasi memandang rendah semua orang. Orang tua itu benar-benar tidak menempatkan siapapun hadir di matanya. Itu termasuk bahkan aliansi master aliansi spiritual dunia. Haha, baiklah. Dalam hal ini, mari kita mulai. Kebetulan bahwa anggota generasi muda World Spiritist Alliance kami juga tidak dapat terus menunggu. Petik 2. Master Alliance Alliance Spiritist dunia tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan sembilan sosok terbang keluar dari kerumunan sebelum mendarat di tengah alun-alun. Sembilan orang ini adalah sembilan jenius dalam daftar suksesi spiritual dunia. Dipimpin oleh Lin Yezu, sembilan dari mereka berdiri dalam barisan yang seragam. Pada saat ini, Lin Yezu dan Fu Feiteng telah berubah menjadi jubah spiritis dunia kerajaan mereka. Menjadi spiritis dunia jubah kerajaan yang begitu muda, mereka berdua mengeluarkan udara yang sangat mengesankan dan menarik perhatian orang banyak. Wanita misterius itu melirik orang-orang selain Lin Yezu dan Fu Feiteng dan menghentikan tatapannya pada Zaukai, Chen Mu dan yang lainnya sebelum mengeluarkan suara yang sangat menghina. Roh emas dunia yang berencana untuk bergabung dengan para spiritualis? Mungkinkah kamu semua berpikir bahwa kamu mampu menang? Petik 2 Kamu, mendengar kata-kata itu, Zaukai, Chen Mu dan yang lainnya mulai mengerutkan kening. Mereka sangat marah. Namun, meskipun mereka merasa sangat marah, tidak ada dari mereka yang mengatakan sesuatu. Sebaliknya, mereka semua mengalihkan pandangan ke aliansi master aliansi spiritual dunia. Mereka ingin agar aliansi master mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, master aliansi spiritualis dunia dengan ringan menganggukkan kepalanya untuk mengindikasikan agar mereka mundur. Ketika bahkan master alliance mereka menyatakan untuk mundur, meskipun Zaukai dan yang lainnya tidak mau, mereka tidak akan berani untuk tidak patuh. Dengan demikian, satu demi satu, mereka meninggalkan alun-alun dan kembali ke tempat mereka sebelumnya berdiri. Pada saat ini, meskipun tidak ada yang benar-benar terjadi, ego para murid World Spiritist Alliance semuanya terluka. Tidak peduli apa, Zaukai dan yang lainnya adalah beberapa jenius terkuat dari World Spiritist Alliance. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar dipandang rendah oleh seseorang dengan cara seperti itu. Ini bukan hanya penghinaan bagi mereka, itu penghinaan bagi semua orang dari aliansi spiritualis dunia mereka. Pada saat ini, hanya Lin Yezu dan Fu Fei Teng tetap di alun-alun. Keduanya adalah spiritis dunia jubah kerajaan seperti dia. Namun, ketika wanita misterius itu berbicara lagi, kerumunan dari World Spiritist Alliance sekali lagi merasa sangat terhina. Aku tidak ingin membuang waktu, kalian berdua, datanglah padaku bersama, kata wanita misterius itu. Bab 1409 kamu hilang. Kamu benar-benar terlalu sombong. Terakhir kali, jika bukan karena fakta bahwa aku tidak ada di sini, bagaimana kamu bisa pergi dengan kemenangan? Kata Lin Yezu dengan suara dingin. Maksud dibalik kata-katanya adalah bahwa jika dia hadir ketika wanita misterius ini datang terakhir kali, dia akan menang melawan wanita misterius ini. Heh, setelah mendengar kata-kata itu, wanita misterius itu tertawa. Terlebih lagi, tawanya sangat aneh dan penuh ejekan. Melihat itu, Lin Yezu dengan dingin bertanya, apa yang kamu tertawakan? Terakhir kali, apakah kamu benar-benar tidak hadir, atau apakah kamu tidak berani menunjukkan wajahmu? Aku yakin kamu tahu apa itu sangat baik, kata wanita misterius itu dengan tawaringan. Kamu, mendengar kata-kata itu, ekspresi Lin Yezu berubah sangat menjadi keburukan yang ekstrim. Ini. Pada saat ini, semua eselon atas dari World Spiritist Alliance mulai mengerutkan kening, dan garis-garis hitam menutupi wajah mereka. Itu karena mereka semua tahu betul bahwa Lin Yezu berada di World Spiritist Alliance pertama kalinya wanita misterius dan pria tua misterius ini datang ke World Spiritist Alliance mereka. Namun, pada saat itu, Lin Yezu hanya menjadi seorang spiritualis dunia jubah emas. Untuk menjaga wajah mereka, mereka telah memutuskan untuk tidak membiarkan Lin Yezu muncul. Kemudian, setelah wanita dan pria tua itu pergi, mereka telah mengaktifkan formasi metamorfosis kerajaan dan menyuruh Lin Yezu dan yang lainnya memasukinya. Ini telah memungkinkan Lin Yezu untuk menjadi spiritis dunia jubah kerajaan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita misterius ini akan tahu bahwa Lin Yezu telah hadir di World Spiritist Alliance terakhir kali. Ini adalah masalah yang signifikan. Setelah semua, selain eselon atas dari World Spiritist Alliance, praktis tidak ada yang tahu bahwa Lin Yezu telah hadir di World Spiritist Alliance pertama kalinya wanita misterius datang untuk menantang mereka. Ini berarti bahwa entah itu wanita misterius dan pria tua misterius ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, atau bahwa mereka memiliki mata-mata di eselon atas dari World Spiritist Alliance. Sudah tidak ada artinya bagimu untuk mengatakan hal lain. Sekarang setelah aku berdiri di depan, orang yang akan kalah tidak diragukan lagi adalah kamu, kata Lin Yezu. Sudah cukup sampahmu, terima seranganku. Tepat pada saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berteriak. Setelah itu, gaun hitamnya mulai bergetar, dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu mengandung banyak tanda serangga dan melonjak seperti gelombang laut. Setiap gelombang lebih besar dari yang sebelumnya, lebih cepat dari yang sebelumnya. Gelombang menutupi seluruh langit saat mereka berlari menuju Lin Yezu dan Fu Fei Teng. Itu adalah teknik penyembelihan. Ketika mereka melihat gelombang-begelombang yang terbentuk dari kekuatan roh tingkat kerajaan, bahkan mata Chu Feng bersinar dengan kaget. Dia bisa merasakan betapa kuatnya teknik roh dunia itu. Itu bukan teknik roh dunia sederhana. Sebaliknya, itu adalah teknik penyembelihan. Kekuatan yang terkandung dalam teknik roh dunia itu sebanding dengan tabu martial skill yang dilepaskan oleh half martial emperor. Teknik penyembelihan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Meskipun itu masih kalah dengan teknik penyembelihan kepala desa tua-desa penyegel kuno, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik penyembelihan kuat biasa. Namun, kepala desa tua ma telah berlatih begitu lama untuk mendapatkan kekuatannya. Namun, wanita ini masih sangat muda. Namun, dia sudah memahami teknik penyembelihan yang begitu kuat. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Hanya dengan memikirkannya, orang akan menyadari betapa dahsyatnya teknik roh dunia wanita misterius ini. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar menyadari betapa kuatnya wanita misterius ini. Saudara Junior Fu, jangan ragu, mari kita serang bersama. Baik Lin Yezu maupun Fu Fei Teng tidak bodoh. Keduanya berhasil merasakan betapa kuatnya teknik roh dunia itu. Jika mereka menggunakan keterampilan bela diri, mereka mungkin bisa menahan serangan wanita misterius itu. Namun, ini, bagaimanapun, adalah pasangan teknik roh dunia. Karena itu, mereka tidak bisa menggunakan keterampilan bela diri, mereka tidak bisa mengungkapkan kekuatan mereka dalam budidaya bela diri. Dan dengan demikian hanya bisa memblokir serangan dengan teknik roh dunia. Meskipun mereka berdua juga mahir dalam beberapa teknik penyembelihan, penguasaan mereka jauh lebih rendah daripada wanita ini. Dengan demikian, itu benar-benar mustahil bagi mereka untuk melakukan serangan wanita misterius itu sendiri. Mereka harus bergandengan tangan untuk melakukannya. Hiyoh. Pada saat ini, Lin Yezu dan Fu Fei Teng menyerang bersama. Mereka berdua melepaskan energi roh tingkat kerajaan tak terbatas mereka yang juga mengandung kekuatan yang sangat kuat. Ketika kekuatan roh mereka berdua saling bertautan, kekuatan-kekuatan roh mereka menjadi lebih kuat. Namun, meskipun serangan mereka sangat perkasa, formasi mereka memiliki kualitas yang lebih rendah. Serangan wanita misterius itu adalah gelombang besar berturut-turut. Tidak hanya serangannya yang sangat ganas, itu juga sangat indah. Ada pun serangan Lin Yezu dan Fu Fei Teng, itu hanya kekuatan roh biasa tanpa perubahan bentuk. Meskipun ini tidak akan mempengaruhi hasil dari konfrontasi, itu mengungkapkan bahwa kontrol mereka dalam teknik roh dunia lebih rendah daripada wanita misterius itu. Boom. Pada saat kekuatan roh dari tiga individu bertabrakan satu sama lain, kekuatan roh kekerasan riak langsung terbentuk dan menyapu sekeliling. Namun, kontrol kekuatan roh yang mereka bertiga miliki semuanya sangat kuat. Sebelum riak-riak yang terbentuk oleh tabrakan mereka menyebar ke kerumunan, mereka telah menghentikannya. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan putaran serangan baru. Wanita misterius itu sangat kuat. Dia bisa memanfaatkan setiap kesempatan dan melepaskan serangan mengejutkan yang membuat Lin Yezu dan Fu Fei Teng lengah setiap saat. Dapat dikatakan bahwa setiap serangannya akan menciptakan kesulitan besar bagi Lin Yezu dan Fu Fei Teng. Namun, terbukti bahwa baik Lin Yezu maupun Fu Fei Teng bukanlah individu yang bisa dianggap enteng. Dengan mereka berdua bekerja bersama, kekuatan mereka sangat meningkat. Meskipun setiap serangan dari wanita misterius itu sangat sulit, mereka berdua bisa bergandengan tangan dan menghilangkan semua serangannya. Setelah lebih dari 20 pertarungan, Lin Yezu bahkan melepaskan serangan balik ke wanita misterius itu. Apa yang dilepaskan Lin Yezu adalah formasi yang sangat aneh. Sementara formasi itu nampak seperti formasi defensif, sebenarnya formasi penyegelan itu mengandung kekuatan formasi pembantaian. Setelah dia menggunakan formasi itu, dia tidak hanya berhasil memblokir serangan wanita misterius itu, bahkan berhasil menyegel wanita misterius itu. Ini adalah pertama kalinya Lin Yezu dan Fu Fei Teng berada di atas angin dalam persaingan antara ketiganya. Adapun caranya, itu semua karena formasi ini. Haha, formasi yang kuat. Tidak heran kakek Niao memutuskan untuk pergi ke desa penyegelan kuno untuk mempelajari metode pengaturan formasi ini. Sepertinya sekarang, desa penyegelan kuno memiliki beberapa kemampuan. Petik 2 Pada saat ini, si Ma Ying sangat gembira dan mulai bersorak. Karena dia adalah orang dari World Spiritist Alliance, dia secara alami berharap agar Lin Yezu dan Fu Fei Teng menang. Bahkan, bukan hanya dia. Senyum ceria muncul di wajah semua orang dari World Spiritist Alliance. Terakhir kali, mereka benar-benar dipermalukan. Kali ini, tujuan mereka adalah untuk mengambil wajah mereka yang hilang. Dan sekarang, mereka akhirnya berada di atas angin, mereka akhirnya berhasil melihat harapan. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Jadi itu adalah formasi di mana Miao Senior pergi ke desa penyegelan kuno. Tidak heran, tidak mengherankan bahwa formasi mengisyaratkan sealing glacial water. Formasi itu menggunakan sealing glacial water. Itu sebabnya sangat gagah. Petik 2 Seperti yang terlihat sekarang, teknik penyegelan desa kuno sealing benar-benar tingkat pertama. Setelah mendengar apa yang dikatakan si Ma Ying, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Dia mulai memuji kehebatan teknik roh sealing ancient village. Boom. Namun, tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Teknik pemeterayan yang telah menyegel wanita misterius itu benar-benar ditembus. Pada saat formasi penyegelan berhasil ditembus. Seekor ular emas yang sangat besar yang ditembak beberapa ratus meter secara eksplosif keluar dari riak-riak yang ditimbulkan oleh ledakan formasi penyegelan dan datang merobek Lin Yezu dengan giginya. Istirahat. Meskipun ular yang sangat besar ini sangat kuat, itu tidak jauh berbeda dengan serangan yang digunakan wanita misterius sebelumnya. Dengan demikian, Lin Yezu tidak menganggapnya serius. Bersama dengan Fu Fei Teng, mereka berdua membelah ular emas. Desis, 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 desis. Namun, yang mengejutkan mereka, pada saat ular emas yang sangat besar itu diiris berkeping-keping, sebenarnya tidak menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi ratusan ular emas. Meskipun ukuran mereka berubah dari beberapa ratus meter menjadi sepuluh meter, kuantitas mereka lebih dari beberapa ratus kali lipat. Selain itu, kecepatan mereka juga dua kali lipat dibandingkan dengan ular besar. Pada saat ini, ular sekali lagi merobek taring mereka di Lin Yezu dan Fu Fei Teng. Sialan, melihat situasinya buruk, Lin Yezu dan Fu Fei Teng mulai panik. Ketika mereka mundur ke belakang, mereka mulai melepaskan serangan ke ular. Namun, seperti yang terakhir kali, beberapa ratus ular diiris oleh mereka dan berubah menjadi beberapa ribu ular emas. Yang paling menakutkan adalah, meskipun tubuh mereka telah berubah dari sepuluh meter menjadi satu meter, kecepatan mereka juga telah meningkat, dan kekuatan mereka tidak berkurang sedikitpun. Pada jarak seperti ini, mereka seperti sinar cahaya keemasan. Pada saat Lin Yezu dan Fu Fei Teng berhasil bereaksi, ribuan ular telah mengikat mereka dengan erat dan padat. Selain wajah mereka, sisa tubuh mereka telah ditutupi oleh ular emas. Surga, apa itu? Melihat pemandangan itu, kerumunan dari World Spiritist Alliance semuanya bodoh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik roh dunia yang begitu mengerikan. Kamu tersesat? Tepat pada saat ini, suara wanita misterius itu terdengar. Nada suaranya sangat tenang dan tidak mengandung banyak sukacita. Seolah-olah semua ini wajar saja. Bab 1410 formasi penyedot jiwa ular emas. Kalah. Mendengar kata-kata itu, kerumunan dari World Spiritist Alliance semuanya tersedot oleh udara dingin. Kemudian, seolah-olah mereka ketakutan, mereka berdiri di sana dengan tertegun. Adapun hati mereka, mereka merasakan keluhan yang ekstrim. Apa tujuan dari pertemuan hari ini? Hari ini telah ditetapkan secara khusus sehingga mereka dapat mengalahkan wanita misterius itu dan mendapatkan kembali martabat aliansi spiritualis dunia mereka yang hilang. Namun, pada saat ini, mereka sebenarnya akan kalah lagi. Perasaan harapan hancur, harapan hancur dan hati yang hancur memenuhi seluruh tubuh mereka. Kalah. Kamu benar-benar terlibat dalam fantasi. Namun, tepat pada saat ini, jenius nomor satu dari World Spiritist Alliance, Lin Yezu, tidak berencana untuk menyerah. Dia berteriak dengan marah, dan kekuatan rohnya yang tak terbatas membentuk formasi pelindung di sekitarnya. Formasi pelindung itu dengan cepat bertambah besar. Dia berencana untuk membebaskan diri dari ular emas dengan kekuatan. Kamu benar-benar orang yang menolak untuk diyakinkan sampai kamu dihadapkan pada kenyataan yang suram. Baiklah, aku akan memberi kamu menginginkan yang kamu inginkan. Petik 2. Tepat pada saat Lin Yezu memberikan segalanya untuk melawan, wanita itu mendengus pelan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan membuat salib dengan tangannya. Setelah itu, ular-ular emas mulai memancarkan kekuatan atraktif yang panik. Ketika kekuatan atraktif dilepaskan, seolah-olah mereka mampu melahap bahkan matahari dan bulan. Formasi pelindung yang Lin Yezu telah bentuk dengan kekuatan roh tingkat kerajaannya sepenuhnya dimakan oleh ular emas tanpa ada yang tertinggal. Selanjutnya, pada saat ini, ular emas masih dengan panik melahap stamina, kekuatan roh dan bahkan kekuatan bela diri Lin Yezu. E-e-oh! Lin Yezu menjerit. Ternyata ketika ular emas mulai menyerap kekuatannya, mereka juga mulai mengikat lebih erat. Banyak tulangnya patah terpisah oleh seberapa kuat ular itu mengikat. Dia akan dihancurkan sampai mati. Formasi aneh ini, tampaknya formasi penyedot jiwa ular emas dari masa itu. Pada saat ini, mata Miao Renlong bersinar. Dia mengalihkan pandangannya ke aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia. Adapun Master Aliansi Aliansi Spiritual Dunia, dia juga tiba-tiba menyadari setelah mendengar apa yang dikatakan Miao Renlong. Jejak kegelisahan dan syok muncul di wajahnya yang sebelumnya tenang. Segera setelah itu, dia berkata, berhenti. Setelah mendengar itu, berhenti, wanita misterius itu menghentikan serangannya. Hanya, pada saat ini, semua kekuatan Lin Yezu telah diserap. Dia memiliki kulit pucat dan tidak berdaya dari kepala hingga kaki. Seolah-olah dia menderita penyakit serius. Dibandingkan dengan Lin Yezu, Fu Fei Teng relatif baik-baik saja. Meskipun ular emas juga mengikatnya dengan erat, mereka tidak menyerap kekuatan dan energinya. Teman kecil, kamu bisa berhenti. Kamu sudah menang, aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia berkata sekali lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, wanita misterius itu melambaikan lengan bajunya sekali lagi dan membubarkan ular emasnya. Saudara senior Lin, setelah ular dibubarkan, Fu Fei Teng segera bergegas untuk meminjamkan lengan ke Lin Yezu. Itu karena Lin Yezu benar-benar terlalu lemah pada saat ini. Kita kehilangan seperti ini, kerumunan dari World Spiritist Alliance tampaknya tidak dapat menerima akhiran seperti ini. Untuk dapat menguasai formasi penyedotan jiwa ular emas yang legendaris. Pencapaian teman kecil dalam teknik roh dunia benar-benar mengejutkan secara universal, aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia menambahkan. Formasi penyedot jiwa ular emas, apa yang dia gunakan sebelumnya adalah pembentukan roh legendaris itu, petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Aliansi, ekspresi dari banyak tetua aliansi spiritualis dunia berubah sangat. Ketika mereka melihat kewanita misterius dan pria tua misterius lagi, bahkan ada lebih banyak ketakutan di mata mereka. Bagi beberapa dari mereka, mereka sangat takut sehingga mereka mulai menggigil. Ini sebenarnya formasi mengisap jiwa ular emas yang legendaris? Tidak heran itu aneh, siapa sebenarnya mereka, hubungan macam apa yang mereka miliki dengan pendeta Golden Snake? Pada saat ini, bahkan ekspresi Sima Ying dipenuhi dengan kejutan. Formasi penyedot jiwa ular emas, pendeta ular emas, Lil Sissinger, persis apa yang kamu maksud dengan itu? Itu adalah pertama kalinya Chu Feng mendengar nama-nama itu. Namun, dia dapat mengatakan bahwa formasi itu sangat kuat. Jadi, dia berbalik untuk bertanya pada Sima Ying tentang hal itu. Lebih dari 8.000 tahun yang lalu, seorang spiritualis jubah kerajaan dengan nama pendeta ular emas muncul di Tanah Suci Beladiri. Dia mengandalkan teknik formasi tunggal yang tak tertandingi untuk mengalahkan para spiritualis dunia yang tak terhitung jumlahnya. Adapun teknik formasi itu, itu adalah formasi mengisap jiwa ular emas. Petik 2. Yang mulia Golden Snake melakukan perjalanan ke seluruh penjuru untuk menantang para spiritualis dunia. Dalam perjalanannya, dia tidak pernah sekalipun dikalahkan. Pada akhirnya, dia datang ke World Spiritist Alliance kami dan menantang para spiritis dunia manajemen kami. Petik 2. Namun, belum lagi spiritis dunia manajemen spiritualis aliansi dunia kita. Bahkan para senior dari Majelis Suci Spiritualis Dunia kita tidak cocok dengan pendeta ular emas. Jika bukan karena nenek moyang tua Majelis Suci Spiritual Dunia kita datang untuk menyelamatkan hari, kemungkinan aliansi spiritualis dunia kita akan benar-benar dikalahkan. Hanya, setelah pendeta ular emas dikalahkan oleh leluhur lama kita, dia menghilang dari masyarakat. Sudah lebih dari 8.000 tahun sejak itu, dan tidak ada berita tentang pendeta ular emas yang terdengar. Petik 2. Adapun formasi penyedot jiwa ular emasnya, itu juga telah menghilang selama lebih dari 8.000 tahun. Namun, pembentukan roh yang digunakan gadis itu benar-benar menyerupai formasi mengisap jiwa ular emas, Sima Ying menjelaskan. Dalam hal itu, sangat mungkin bahwa dia adalah penerus pendeta Golden Snake? Orang tua itu, kalau begitu, orang tua itu, mungkinkah dia pendeta ular emas? Mungkinkah mereka telah kembali untuk membalas kekalahan mereka? Setelah mendengar penjelasan Sima Ying, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia akhirnya menyadari mengapa orang-orang dari World Spiritist Alliance akan menjadi gugup setelah menemukan bahwa pembentukan roh yang digunakan oleh wanita misterius itu adalah formasi penyedot. Jiwa ular emas. Bagaimanapun, yang mulia ular emas itu adalah karakter yang sangat kuat. Jika orang tua ini benar-benar pendeta ular emas, kemungkinan semua orang yang hadir, termasuk bahkan aliansi master aliansi spiritualis dunia dan Niao Renlong, tidak akan cocok untuknya. Tepat pada saat ini, wanita misterius itu bertanya, apakah ada lagi jenius dari aliansi spiritualis dunia kamu yang ingin bersaing dengan aku? Teman kecil, kamu menang. Saat ini, aliansi spiritualis dunia kami tidak memiliki anggota generasi muda yang mampu melawan kamu. kata aliansi master aliansi spiritualis dunia. Meskipun nadanya memunculkan perasaan tidak berdaya, dia tidak terlalu tertekan. Karena itu masalahnya, maka kita akan pergi, kata pria tua misterius itu. Ketika dia berbicara, dia bersiap untuk membawa wanita misterius itu bersamanya untuk pergi. Tunggu sebentar, melihat ini, aliansi master aliansi spiritual dunia segera berdiri dan berbicara untuk menghentikan mereka. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Pria tua misterius itu mengatakan kata-kata itu perlahan. Terkandung dalam suaranya adalah jejak ketidaksabaran. Bolehkah aku tahu jika kalian berdua terkait dengan pendeta ular emas? Benar saja, master aliansi-aliansi spiritualis dunia mengajukan pertanyaan itu. Jika kamu menang, kami akan memberitahu kamu siapa kami. Namun, karena kamu tidak menang, kami tidak diharuskan memberitahu kamu tentang identitas kami. Perpisahan. Setelah pria tua misterius itu selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergeser, dan dia melayang ke langit bersama wanita misterius itu. Bas. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menutupi langit. Setelah itu, kekuatan roh dunia tanpa batas tiba-tiba muncul seperti jaring raksasa, menyegel seluruh plaza luas sepenuhnya. Karena kamu sudah datang, mengapa buru-buru pergi? Setelah itu, dua pria tua muncul di langit. Adapun dua orang tua ini, mereka adalah para tetua dari Majelis Suci Spiritual Dunia, Chen San Yuan dan Zhao Qinghen. Tampaknya kalian semua tidak pernah berencana untuk membiarkan kami pergi dengan selamat. Melihat pemandangan ini, pria tua misterius itu tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tertawa mengejek. Kami meminta maaf atas tindakan kami. Hanya, kami ingin tahu persis kepada siapa kami telah hilang. Petik dua. Lebih jauh lagi, teman kecil itu di sana telah menggunakan formasi penyedot jiwa emas ular-emas ular. Aku percaya kamu juga harus tahu bahwa yang mulia Golden Snake memiliki makna khusus bagi aliansi spiritualis dunia kami. Karena itu, kami benar-benar ingin tahu hubungan seperti apa yang kamu berdua miliki dengan pendeta ular emas, kata aliansi master aliansi spiritualis dunia. Nada suaranya tetap sangat ramah. Kalau begitu, bagaimana jika kami menolak memberitahumu? pria tua misterius itu bertanya. Dalam hal ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Chen San Yuan yang berdiri di langit berbicara dengan sangat tidak sabar dan agresif. Nada suaranya sangat tirani. Sebagai tetua dari majelis suci spiritual dunia, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Karena itu, dia sama sekali tidak menempatkan lelaki tua misterius itu di matanya. Hahaha. Anehnya, setelah Chen San Yuan mengatakan kata-kata itu, pria tua misterius itu tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia berkata, Kasar. Aku ingin melihat bagaimana kasarnya kamu. Petik 2 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.